Salve sahabat Katoliko Keren, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Bersama saya, Putra Biri, dalam Salve News. Berita Katolik dari berbagai penjur Indonesia dan manca negara yang terupdate dan terpercaya. Sahabat Katoliko Keren, Densus 88 berhasil menangkap 11 orang yang berasal dari jaringan Ansarut Daulah atau JAD Papua di Kurik, Kabupaten Merauke yang berencana akan melakukan aksi mereka sama seperti yang terjadi di Katedral Makassar dan kali ini mengincar atau menyasar Bapak Uskup Agung Merauke Monsenyur Petrus Mandagi dan Katedral. Mereka diduga hendak melakukan aksinya di sejumlah gereja yang ada di Kabupaten Merauke seperti yang terjadi di Katedral Makassar yang lalu yang menimpa umat kita. Kesebelas orang yang ditangkap ini masih ada kaitan dengan jaringan kasus di Katedral Makassar yang lalu. Mereka dicatwalkan diterbangkan ke Jayapura pada 2 Juni 2021. Kesebelas orang ini berinisial AK, SB, ZR, OAT, DS, SD, WS, YK, AP, dan IK. Dua dari sebelas orang ini merupakan pasangan suami istri. Terungkap bahwa kesebelas orang ini akan melakukan aksinya seperti di Katedral Makassar yang lalu namun kali ini dengan menyasar Katedral Merauke bahkan Uskup Agung Merauke yaitu Monsenyur Petrus Mandagi. Diketahui bahwa salah satu dari sebelas orang ini sempat mendatangi Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Merauke dengan membawa sebuah tas besar dengan alasan mencari rumah kos. Orang tak dikenal itu sempat diterima oleh salah seorang pastor di Gereja Katedral. Setelah diselidiki oleh Densus 88, ternyata tujuan yang sebenarnya adalah mencari Uskup dan melakukan aksinya seperti yang terjadi di Katedral Makassar. Orang tersebut sempat dipersilakan duduk oleh seorang pastor di Gereja. Bersyukur saat itu, Bapak Uskup sedang tidak berada di Katedral. Hingga karena sudah menunggu terlalu lama, maka orang tersebut pergi. Sahabat Katoliku Keren, tentu kita sebagai umat katolik tetaplah tenang dan juga lebih waspada dengan hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di sekitar kita, khususnya di tempat kita merayakan perayaan Ekaristi. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah umat katolik yang besar di Papua. Bahkan sebelum adanya program transmigrasi dari pemerintah Indonesia, Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang penduduknya mayoritas katolik. Ibu kotanya yaitu kota Merauke dikenal sebagai kota hati kudus Yesus. Di kota ini dibangun sebuah patung Yesus Raksasa sebagai ikon dari Merauke bernama patung hati kudus Merauke. Sahabat Katoliku Keren, mari kita doakan semoga Bapak Uskup dan umat di Keuskupan Agung Merauke senantiasa dilindungi serta semoga hati kudus Yesus memancarkan cahaya hatinya bagi kita semua umat katolik Indonesia agar senantiasa kuat dan tangguh dalam iman. Tak perlu takut, karena pemerintah Indonesia saat ini akan terus memberantas jaringan-jaringan tersebut sampai ke akar-akarnya. Tetap berdoa dan lebih waspada. Demikian Salve News kali ini. Saya, Putra Biri, undur diri dari hadapan Anda, Salve. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!